Hai semuanya, balik lagi di channel aku Jadi di video kali ini, aku bakal bikin makeup tutorial ini Jadi dia tuh kayak cut crease Tapi lebih ke soft cut crease gitu Karena warnanya tuh gak terlalu yang kayak out there banget So, tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita ke tutorialnya Oke, jadi buat tutorial kali ini Aku bakal mulai dengan langsung matanya dulu Karena aku takutnya nanti falloutnya bakal ganggu Ke face makeupnya Nah, karena aku mulai tanpa foundation dan concealer Aku bakal pake makeover Apa nih? Power Stay Eyeshadow Primer Karena kan eyelid aku atau kelopok mataku Ini kayak bener-bener belum ada apa-apa kan Takutnya dia terlalu kayak gak nempel gitu loh Walaupun sebenernya sih pasti bisa-bisa aja Karena kan biasanya kalo aku tuh makeup Pasti mulainya dengan face makeup dulu kan biasanya Terus aku pasti aplikasiin concealer Yang aku pake di mukaku ke kelopok mataku juga Jadi sebenernya itu sama aja kayak eyeshadow primer Jadi aku bakal mulai dengan sheet ginger Ini kayak warna warm brown undertone gitu Nah, jadi kuncinya buat look ini tuh Apapun yang aku aplikasiin di crease atau lipatan kelopak mata ini Aku tuh aplikasiinnya lebih tinggi dari aku biasanya Karena kan nanti kita bakal bikin kayak cut crease gitu kan Warna selanjutnya aku bakal ambil edges Jadi dia lebih gelap lagi orangenya Lebih rich gitu Ini juga gunanya buat bikin crease kita ini Warnanya makin lama makin gelap gitu Jadi kayak gradasi Dan sama aku aplikasiinnya di crease Tapi agak lebih tinggi dari aku biasanya Dan warna ini juga aku blendnya gak terlalu kayak ngeblend Yang sangat-sangat faded gitu kayak warna yang pertama Ini lebih kayak di area ini aja Warna selanjutnya aku bakal ambil kredit Jadi kredit itu tuh warnanya lebih kayak ungu, coklat Tapi agak ada merahnya juga Pokoknya dia lebih gelap lagi dari dua warna yang aku udah aplikasiin Dan ini juga sama aku masih aplikasiin di lipatan kelopak mata Dia memang lebih tipis lagi Maksudnya kayak lebih gak terlalu di blend lagi Biar gradasi makin gelapnya tuh keliatan banget gitu loh Nah ini juga pasti kan kita pada saat kita aplikasiin warna-warna baru Kita suka kayak gak sengaja tuh Apa ya blendnya agak-agak aneh gitu kan Agak-agak susah Nah itu gak apa-apa banget Santai aja Kita balik lagi aja Sama brush yang pertama kali kita pake Dan tinggal di blend Nah sekarang kita bakal masuk ke bagian cut crease-nya Jadi aku bakal pertama ambil makeover Power Stay Total Cover Liquid Concealer dulu Yang shade-nya nomor 1 light Dan aku bakal taro ini dulu di bagian depan Terus ke tengah kelopak mataku Jadi ini sebagai base supaya cut crease-nya tuh Keliatan mantap gitu Aku bakal langsung aja taro segitu di depan sini nih Tuh Aku langsung langsung taro gitu aja Dan aku langsung liat-liat ke atas Nah jadi dia langsung Dia otomatis nge-transfer ke atas Dan kita jadi tau batasan Kita harus nge-blend Sampai atasnya tuh dimana Aku harap kalian mengerti Maksud aku menjelaskannya Jadi dari sini aku tinggal baurin aja Sesuai guideline yang udah aku Bikin Secara tidak langsung Jadi kita tinggal bentuk aja Sesuai sama kelopak mata kita Nah aku sekarang bakal pake warna sponsor ini Dia tuh bener-bener aku gak pernah kayaknya ngeliat warna kayak ini Dia tuh bener-bener kayak bisa jadi hijau, biru, merah, coklat Pokoknya cantik banget Jadi aku bakal langsung aja aplikasiin warna ini di bagian yang tadi aku udah pakein concealer Jadi aku tuh aplikasiin si warna sponsor itu cuman sampe tengah agak dikit ke kanan Jadi maksudnya kayak dia tuh gak bener-bener sampe di tengah banget Dia juga gak sampe di ujung kelopak mataku juga Nah jadi aku pengen kasih atas ke kalian sampe mana Jadi buat yang paling ujung sini Aku bakal tutup dengan warna kredit Jadi warna kredit tuh warna yang paling gelap tadi ini Yang coklat ke unguan Jadi aku bakal tap-tap terus aku blend Nah sesudah pakein warna kredit tadi Aku bakal ambil brush yang ada sisa dari warna edges Jadi dia warna orange yang lebih tebel ini Yang lebih tebel Yang lebih gelap Jadi biar ngeblendin warna si kredit aja Terus aku pasti balik lagi pake si kredit lagi Sisa dari brushnya aja Aku tap-tap Untuk bikin makin gelap-makin gelap lagi Tapi biar halus gitu loh Nah kalo udah aku bakal ambil situation Jadi tuh dia warna shimmer ungu agak silver juga Nah aku bakal taro ini di antara warna sponsor dan warna si kredit tadi Jika nih ada kayak gap dikit banget Itu aku bakal isi pake warna situation itu Cuman biar kayak gradasinya tuh cantik banget aja Oke jadi ini mata atasnya udah selesai Sekarang aku bakal ambil Ini copet aku Kayak semacam pengganti kapas Ini udah ada micellar waternya Dan aku bakal nge-wipe ujungnya Jadi bakal sharp gitu loh Gak ada yang jatoh-jatoh Atau kayak gak lurus Dan aku juga sekalian bakal bersihin mukaku Jadi buat mukanya aku bakal mulai dengan Colourpop Hydrating Hyaluronic Acid Primer Jadi ini tuh primer yang bakal bikin ngelembapin mukaku Karena aku butuh kelembapan yang ada di dunia ini Karena aku hari ini tuh bakal pake Smoothing Primer Karena kan ini kan makeupnya kalo kayak gini Kesana tuh kayak pengen Flawless banget kan Nah sekarang aku bakal pake Tatcha The Silk Canvas Ini bikin muka tuh super-super-super smooth banget dan flawless Jadi aku bakal ambil pake sepatulanya Dan aku bakal aplikasiin di bagian-bagian yang Pori-porinya tuh biasanya keliatannya lebih gede gitu Buat foundationnya aku bakal pake dari Makeup Forever Yang Ultra HD Foundation Stick Ini salah satu favorit aku Kalo kalian udah nonton video Ultimate Favorite Foundation aku Of all time Ini salah satunya Dan aku baru-baru ini beli yang shadenya Lebih terang Karena yang kemarin tuh punya aku udah jauh banget Lebih gelap dari mukaku Karena Kayaknya aku tuh udah sangat pale sekarang Ini by the way yang shadenya Y225 Ini tinggal di swipe-swipe Gini aja Aku bakal pake Beauty Blender Sekarang aku bakal pake Makeup Forever Concealer Yang tadi aku pake buat cut crease Dan aku bakal pake ini Buat nge-highlight bawah mataku Dikit aja Terus sekarang aku bakal pake RCMA No Color Powder Buat nge-set mukaku Nah selanjutnya aku bakal selesaiin dulu eyeshadow buat di bawah mata Nah aku bakal ambil kredit lagi Ini yang coklat ungu tadi Aku bakal taruh di bagian luar sini Jadi kayak nge-connect atau ngehubungin Sama kredit yang dari atas Baru nge-blendnya aku bakal pake warna yang ginger Oke guys jadi sorry banget Aku bakal bolak-balik Jadi matanya tuh udah selesai Tinggal inner corner highlight aja Tapi aku bakal lanjut dulu ke mukanya Jadi aku bakal pake si Sada by Cathy Sharon Ini yang ganda contour and shimmer Aku lagi cinta banget sama ini Karena warna contournya tuh bagus banget Dia tuh kayak agak lebih coklat Mastard gitu Dan warnanya tuh gak terlalu gelap Jadinya tuh gak keliatan madi di kulit aku Dan shimmernya juga cantik banget Dan formulanya bagus banget Nah buat blushnya Karena aku pengen blushnya tuh agak ada shimmer-shimmernya Aku bakal pake dari MAC Ini yang Serenity Seeker Electric Wonder Iridescent Powder Basically ini adalah iridescent powder And sheetnya Serenity Seeker Oke Warna juga kayak gini Jadi tuh dia gak yang blush Warna yang blush super Keliatan gitu loh Jadi sangat subtle Karena kan ini eye looknya udah kayak heboh banget kan Buat highlightnya Karena aku pengen samain sama eyeshadownya Kayak lebih shifted Terus kayak iridescent gitu Aku bakal pake dari Smashbox Ini yang Crystallize Highlighter Shadenya Optimistic Cantik banget packagingnya Parah Dan dia juga cantik banget highlighternya Dan aku juga bakal pake ini Buat jadi highlight inner corner aku Buat maskaranya Aku bakal pake Bed Gelbank Dari Benefit Sekarang buat bibirnya Aku bakal pake dari Kayak Beauty Yang lip gloss Shade G02 Dia yang botolnya kayak gini Buat nge-set mukanya Aku bakal pake dari Studio Tropic Yang Dream Shatter Aku bakal pake dari Aku bakal pake dari